Intro Halo guys, welcome back to my channel Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perang salib Pada episode kali ini saya akan membahas mengenai dari latar belakang perang salib Kemudian penyebab-penyebab terjadinya perang salib Berhubung perang salib terjadi sebanyak 8 kali Maka pada episode kali ini saya hanya akan membahas sejarahnya saja Dan penyebab-penyebabnya terjadinya perang salib Untuk perang salib pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke enam, ke tujuh, ke delapan Saya akan bahas pada episode berikutnya Jadi beruntut ya, jika saya menggabungkan menjadi satu Maka durasi waktunya terlalu lama Oke, tanpa bahasa pasti kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan Perang salib adalah sebutan bagi perang-perang agama di Asia Barat dan Eropa Antara abad ke-11 sampai abad ke-17 Yang disokong dan ada kalanya diarahkan oleh gereja katori Perang salib berbeda dari konflik-konflik keagaman lainnya Karena orang-orang yang ikut serta dalam perang ini Meyakini perjuangan mereka sebagai laku silih Demi memperoleh ampunan atas dosa-dosa yang telah mereka akui Perang salib yang paling terkenal adalah Perang Perbutan Tanah Suci melawan kaum muslim Di kawasan timur Mediterania antara tahun 1096 sampai tahun 1271 Sejak abad ke-12, ada pula perang salib melawan orang Moro Iberia Perang salib melawan kekaisaran Turki Usmania Dan perang salib untuk maksud-maksud lain Termasuk untuk memperangi kaum pagan Memberantas kaum bid'ah Dan menuntaskan saling sengketa di antara pihak-pihak yang sama-sama beragama Kristen Katolik Perang salib pertama kali dijatuhkan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095 Dalam sidang konsili Clermont Ia mengimbau hadirin untuk angkat senjata membantu kaisar Romawi Timur Melawan orang Turki Saljuk Dan untuk melakukan ziarah bersenjata ke Yerusalem Imbauannya ditanggapi dengan penuh semangat oleh seluruh lapisan masyarakat Eropa Barat Para sukarelawan dikukuhkan menjadi anggota Laskar salib Melalui pengikraran kaul di muka umum Orang mengajukan diri lantaran didorong oleh niat yang berbeda-beda Ada yang sekedar ingin pergi ke Yerusalem Agar ikut terangkat beramai-ramai ke surga Ada yang melakukannya demi bakti kepada majikan Ada yang hendak mencari ketenaran dan nama baik Dan ada pula yang bernafsu meraup keuntungan ekonomi maupun politik Melalui keikut sertaannya Laskar salib menegaskan empat negara baru yang lazim disebut Outremer Atau disebut Tanah Seberang Yakni negara Kabupaten Edesa Negara Kepangeranan Antiochia Negara Kerajaan Yerusalem Dan negara Kabupaten Tripoli Pemerintah Bani Saljuk yang wilayah kekuasaannya meliputi Yerusalem Memperketat aturan ziarah bagi orang Gerson ke Bait Al-Maqdis Lalu lintas ziarah mereka terhambat Kemerdekaan mereka untuk berziarah menjadi hilang Oleh karena itu, mereka bergerak untuk merebut kembali kebebasan mereka dan menguasai Yerusalem yang dianggap sebagai Holy Land dari kekuasaan umat Islam Di samping itu, Perang Salib merupakan ekspedisi spektakuler sebagai akibat tidak langsung dari proses kebangkitan semangat religius yang melanda Eropa Dengan demikian, Perang Salib merupakan salah satu upaya membela kepercayaan Kristen Meski tidak ditemukan dalam Bibel, suatu perintah sebagai justifikasi dan legitimasi pelaksanaan Perang Salib Sehubungan dengan ini, WM Wood mengatakan Gagasan untuk menjalankan peperangan demi membela kepercayaan agama Kristen setidak-tidaknya dapat dilacak kembali sampai Kaisar Konstantin Walaupun tidak ditemukan dalam perjanjian baru atau sepanjang abad ketika orang Kristen masih merupakan kelompok minoritas yang tercepit Gagasan tersebut diklaim sebagai mempunyai presidenya dalam perjanjian lama Pada abad ke-19, ditemukan bahwa Agobard menafsirkan pengertian pemberian pedang oleh Paus kepada Sang Kaisar Sebagai penaklukan atas bangsa-bangsa barbar Supaya mereka memeluk kepercayaan Kristen dan memperluas batas-batas kerajaan orang-orang yang beriman Brun dari Quarford, yang dipengaruhi oleh reformasi monastik abad ke-10 Menyatakan bahwa tugas seorang Raja Kristen dalam kegiatannya dengan penyembah berhala adalah mendorong mereka untuk masuk Kristen dengan pedang Dengan demikian, perang salib diilhamai oleh dua institusi Kristen yaitu ziarah ke Tempat Suci dan Perang Suci atau sering disebut sebagai Holy War Ziarah ke Bait Al-Maqdis untuk merebut kembali Holy Land sebagai tujuan jangka pendek Sedangkan dibalik pelaksanaan Holy War, terkandung misi ekspansi dunia Eropa ke Asia Menurut Philip K. Hidry, konflik Timur-Barat merupakan konflik yang panjang dalam sejarah Antara Timur dan Barat telah beberapa kali terjadi konflik konfrontatif Misalnya ketika terjadi perang antara Trujah dan Parsi pada zaman Purba Konflik tersebut berlangsung hingga zaman pertengahan dalam bentuk konflik dua peradaban besar Bahkan hingga zaman modern ini yaitu konflik antara Barat dan Timur Yang oleh sebagian pengamat dipandang sebagai representasi dari konflik Islam Kristen Memasuki abad pertengahan Ketika umat Kristen melihat wilayah mereka terancam oleh ekspansi Islam Bahkan Konstantinopel terancam dari serangan Bani Saljuk Sebab wilayah di sekitar Asia kecil telah dikuasai oleh mereka umat Islam Dalam keadaan seperti ini, Imperium Byzantium menggalang dukungan segenap umat Kristen di daratan Eropa untuk mempertahankan Imperiumnya Di samping itu, peristiwa kekalahan pasukan Armanus, Raja Romawi dari pasukan Bani Saljuk di bawah pimpinan Alp Arselan Yang mengakibatkan Manzikrat jatuh ke tangan kaum muslimin Menjadi suatu trauma politis yang harus segera dibalas Dalam pada itu, muncul cita-cita kalangan umat Kristen Eropa untuk mendirikan kerajaan Al-Masih di seluruh wilayah Timur Dan menjadikan Timur sebagai zona Kristen Di sisi lain, tradisi menggembara dan bakat kemiliteran suku Teutonia Yang telah mengubah arah sejarah Eropa sejak penghancuran kerja Spellcore Atau kerja tempat dikuburkannya Yesus Yang dilakukan oleh Khalifah Al-Hakim dari Fatimiyah pada tahun 1009 Jadi dalam hal ini tampak adanya dendam politik dari pihak Kristen Eropa terhadap Islam Faktor sosial, ekonomi Stratifikasi sosial masyarakat Eropa terbagi ke dalam tiga kelas Yaitu kaum gereja, aristokrat, dan rakyat jelata Rakyat jelata merupakan kelompok mayoritas Kehidupan mereka sangat hina dan tertindas Oleh karena itu, seruan mobilisasi oleh pihak gereja untuk berpartisipasi dalam perang suci Dengan iming-iming akan mendapat kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik disambut secara spontan Dan jaminan spiritual bahwa memperangi musuh adalah suatu hal yang berhormat dan mulia Mereka diampuni dosa-dosanya sehingga apabila mati dalam peperangan Dianggap sebagai pahlawan agama dan langsung masuk surga Kawasan timur tengah adalah kawasan yang setengah strategis Perspektif bagi sentra perdagangan Sebab sejak dahulu merupakan lalu lintas perdagangan yang ramai Oleh karena itu, menguasai wilayah tersebut akan sangat menguntungkan Sebab akan dijadikan sebagai pintu gerbang perdagangan ke wilayah-wilayah sekitarnya Sejak abad XI, umat Islam menguasai jalur perdagangan di Laut Tengah Para pedagang Pisa, Venesia, dan Genoa Merasa terusik dengan kehadiran pasukan Islam sebagai penguasa jalur perdagangan tersebut Hal tersebut menimbulkan keinginan untuk menguasai wilayah tersebut Setelah jatuhnya menskiret dan mengantisipasi ancaman dari Bani Saljuk Pihak Kaisar Bizantium mengajukan permohonan kepada Paus Gregory VII Dengan kesediaan menyatukan kembali gereja Yunani dengan gereja Latin Yang tunduk di bawah kewarangan Paus Oleh karena itu, Paus berupaya mengkonsolidasikan kekuatan agar alam masehi tunduk semua di bawah satu pemerintahan agama yang dipimpin oleh Paus Untuk merealisasikan hal tersebut, maka diserukanlah peperangan guna menyapu bersih umat Islam dari Palestina Dan menundukkan gereja-gereja di timur Dari sini tampak bahwa Paus berkeinginan mempertahankan supremasinya sebagai pemegang kedaulatan umat Kristiani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!